Halo geng kreatif, aku Anissa Khoiria Di sesi Duda With Me kali ini aku bakal bikin ilustrasi berjudul Kalau besar, mau jadi apa ya? Nah, disini aku pake aplikasi Ibis Paint X Kali ini aku bakal nunjukin proses menggambar aku dengan menggunakan handphone Nah, temen-temen semua, kalau misalkan selama kalian nonton video ini ada yang bingung kalian bisa pause aja videonya ya Terus, kalau ada pertanyaan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar Yuk, tonton sampe habis ya! Step yang pertama adalah membuat sketsa Nah, disini ada alasan khusus kenapa aku membuat sketsa dalam versi tradisional Yaitu, iyalah, karena aku merasa ketika aku membuat sketsa dalam bentuk tradisional aku menjadi lebih luasa untuk berkreasi. Nah, disini setelah aku menggambar sketsa, nantinya aku akan foto, kemudian akan aku taruh ke dalam canvas Nah, disini selain tahap-tahap pembuatan sketsa juga ada tahap pencarian ide yang aku pikir ini penting ya Disini yang pertama adalah inspirasi Nah, jadi yang nantara belakangnya aku untuk membuat coba gambar, biasanya datang dari inspirasi yang beraneka ragam temen-temen. Nah, kalau untuk gambaran satu ini aku kepikiran satu topik yang cukup menarik menurut aku Waktu kecil, kita mudah sekali untuk mengucapkan apa sih cita-cita kita? Aku ingin jadi dokter aku ingin jadi permegari Tapi ternyata setelah dewasa hal itu menjadi hal yang lumayan sulit untuk kita jabarkan Nah, itu menjadi main idea aku untuk membuat gambar ini Kemudian, setelah mendapat inspirasi apa yang ingin digambar selanjutnya adalah memvisualisasikannya dalam pikiran Aku membayangkan ada bagaimana untuk menyampaikan kesan masalah keemasan anak-anak tapi juga dapat memunculkan kesan nolstaz di dalam diri kita ketika kita mengingat gambar tersebut Akhirnya, setelah visualisasi gambar itu ada di pikiran aku aku menuakannya dalam bentuk sketsa Nah, disini yang tergambar setelah visualisasi tersebut terbayang adalah aku ingin membuat gambar anak-anak yang sedang membaca buku Kemudian, tahap yang kedua adalah pewarnaan dasar atau basic coloring Nah, disini tools yang aku pakai adalah special pen, lasso fill Nah, kenapa aku menggunakan tools ini atau special pen ini untuk menjadi tools aku dalam membuat warna dasar Yang pertama adalah karakteristik dari lasso fill ini cukup enak untuk membuat gambar yang luas Caranya hanya perlu kita hanya perlu membentuk bentuk yang kita inginkan nantinya akan terwarnain dengan sendirinya secara kesemuruhan Kemudian, kelebihan dari lasso fill sendiri ini cukup menyenangkan ya Selain bisa menghapus dengan lebih cepat dia juga bisa mewarnanya dengan lebih cepat Nah, kemudian juga ada sih kekurangannya sedikit yaitu yang pertama adalah tidak bisa untuk menggambar dengan terlalu detail ya Kemudian, yang ketiga adalah pemilihan warna Nah, disini sebenarnya bagusnya jika teman-teman memiliki palet warna sendiri ya karena palet warna ini dapat memberi identitas gambar kita Kalau belum punya palet sendiri teman-teman bisa dulu dengan cara belajar color teori atau melihat gambar-gambar karya artis lainnya ya Disini pemilihan warna menjadi proses berjalan ya atau making proses yang nantinya akan berubah sepanjang kita menggambar Jadi, quick tips dari aku teman-teman tidak perlu terlalu stuck untuk memilih warna Just be creative Kalau aku sendiri nantinya digambar ini akan banyak menggunakan warna-warna analog Jadi setelah aku menentukan basic warna apa yang aku pakai nantinya aku akan membuat gradasi dengan memilih warna yang lebih gelap Kemudian setelah itu nantinya aku juga akan membuat warna diantara warna gelap dan warna terang tersebut atau in between color Nah, disini teman-teman hanya perlu menggunakan airdropper saja diantara dua warna tersebut dikurangi opacity-nya kemudian akan terbentuk gradasi yang teman-teman inginkan Dan ini adalah tahap terakhir dan juga tahap yang paling menentukan dari gambar aku yaitu edible color Disini menggunakan warna-warna yang dapat memberikan efek memberikan tambahan hidup dan memberikan kesan Warna crayon ini banyak sekali aku pakai hampir di semua gambar Teman-teman mungkin juga sudah melihat ya Nah, disini gradasi-gradasi juga dibuat menggunakan brush crayon For information, crayon ini sebenarnya ada di brush ibis paint tapi aku membuat crayon ini dengan berbeda karena aku mencari brush tambahan atau additional brush dari artis-artis lain yang mengupload karyanya di Pinterest seperti itu Nah, kemudian back to the topic of brush ya Jadi brush pertama yang aku gunakan adalah deep pen Nah, deep pen ini adalah brush yang cukup halus tidak membuat gambarnya pecah dan ujung-ujungnya juga bisa dibuat meruncing seperti itu Nah, deep pen ini banyak aku gunakan untuk memplotin bentuk-bentuk gambar seperti warna dasar yang tadi sudah terlihat itu menggunakan deep pen Nah, deep pen ini juga bisa dikaliurasikan dengan lasafil Disini aku menggunakan skin blend dan ini juga brush yang aku cari sendiri di Pinterest aku tambahkan ke ibis paint Nah, blend ini berbeda dengan blur ataupun gaussian blur atau blend lain yang ada di ibis paint itu sendiri Jadi, blend yang aku pakai ini membuat gradasi tapi tidak menghilangkan tekstur secara keseluruhan Kemudian yang keempat adalah airbrush Disini airbrushnya sedikit lebih soft daripada airbrush biasa tetapi juga tidak terlalu halus biasanya ini aku gunakan untuk warna-warna di wajah seperti pewarna di pipi ataupun mungkin gradasi di badan pokok lebih seperti itu Kemudian yang kelima adalah sputtering brush sputtering brush ini adalah gambar yang menghasilkan brush yang menghasilkan gambar berupa titik-titik sangat kecil dan disini funksinya adalah untuk menambahkan rona rona itu adalah kesan nantinya teman-teman juga bisa melihat bahwa aku menambahkan rona berwarna lilac di akhir gambar dan itu menggunakan sputtering brush itu adalah kuas-kuas atau brush yang suka aku pakai ketika aku menggambar, teman-teman yang ketiga adalah adjust dengan filter aku kadang suka berkreasi dengan menggunakan banyak sekali warna disini aku memainkan color balance bisa keterangannya, kehangatannya bisa kontras dan juga brightnessnya juga bisa hue dan saturationnya teman-teman bisa berkreasi disini dan menghasilkan warna-warna lain nah itu dia proses gambarnya dari awal sampai akhir gimana geng? seru kan? semoga kamu bisa praktekin ini dan kamu bisa buat versi kamu sendiri bahkan yang lebih bagus ya dan semoga apa yang aku sampaikan tadi cukup bermanfaat dan menambah insight buat kamu dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kamu selamat menikmati